Pertunjukan anjing yang terkenal dan bergengsi di AS akan menampilkan dua ras baru, Weirhard Fisla dan Cotton the Two Lear bulan depan. Sebagai pendahuluan pameran anjing Kennel Club Westminster ke-139, Direktur Komunikasi Westminster menjelaskan bahwa dua anjing baru ini ditambahkan dalam 190 ras dari pameran tahun lalu. Tahun ini, American Kennel Club memutuskan ras apa saja yang pantas untuk pameran anjing. Dan kami sebagai anggota American Kennel Club mendengarkan yang disarankan kepada kita. Tahun ini ada dua ras dan tahun depan tujuh. Ini akan mengasihkan melihat ras baru. Mungkin ada 400 ras yang dapat dikenal di seluruh dunia dan mereka hanya tidak sempat mengikuti dan menjadi bagian dari yang kita kerjakan. Pameran anjing yang ikonik itu akan menampilkan 2.711 anjing ras yang paling sempurna dalam grup dan yang paling bagus dalam pameran. Pemenang tahun lalu diraih oleh Wirehair Fox Terrier bernama Sky. Lalu apa rahasianya untuk menang? Sebut saja karisma, kepribadian, peragaan, atau apa saja. Anjing itu harus menguasai suasana. Mereka haruslah menjadi jenis yang hebat dari ras mereka sendiri, nomor satu, dan paling utama. Tapi mereka juga harus menjadi anjing pameran. Salah satu juri pameran pernah berkata pada saya, ini adalah pameran anjing, jadi Anda harus berpamer. Salah satunya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ras mereka. Westminster tahun ini juga akan memasukkan kejuaraan kecerdasan yang terbuka bagi anjing ras campuran, atau anjing all-American seperti kennel. Ada pula acara di mana para pengunjung berkesempatan untuk bertemu dengan anjing dan pemilik mereka. Pameran anjing kennel dog Westminster ke-139 berlangsung di Madison Square Garden di New York pada 15 dan 17 Februari.